Intro Youtube content creator for change dan pesan yang ingin disampaikan mengapa memilih isu ini juga kaitan isu tersebut dengan situasi hari-hari ini Youtube creator for change ini adalah dorongan afirmasi atas apa yang selama ini kami dinarasi angkat dan suarakan memperkuat misi kami untuk menjadi media baru yang selalu berusaha mengedepankan nilai-nilai toleransi, anti korupsi dan partisipasi dalam menyebarkan konten dan informasi dan salah satu nilai yang kami anggap penting untuk terus digaungkan lebih kencang hari-hari ini adalah toleransi betapa perbedaan-perbedaan kita juga sedang diuji masa penuh ketidakpastian yang rentan dimanfaatkan kelompok-kelompok yang menginginkan perpecahan sudah banyak pelajaran yang diberikan sejarah ketika dikendalikan oleh amarah korban berjatuhan, konflik tak terhindarkan dan kebangsaan pun dipertaruhkan lewat Youtube creator for change narasi ingin mengajak kita semua belajar dari pergulatan individu-individu yang pernah berada dalam situasi konflik khususnya konflik yang berujung dari ekstrimisme bukan hanya bagaimana awalnya mereka bisa tertarik dengan gagasan ekstrim dan menjadi pelaku tetapi bagaimana mereka keluar dari ringkaran tersebut langkah konkret dalam menyebarkan konten-konten positif saya percaya di dunia yang serba digital ini jurnalisme sangat penting untuk dilihat sebagai nilai salah satu nilai utama yang harus ada dalam setiap konten adalah kebenaran karenanya narasi hadir dengan produk-produk jurnalistik yang dikemas dengan cara yang berbeda kreatif dan dengan pendekatan yang relevan sehingga berita yang penting menarik untuk dikonsumsi dan melalui kanal-kanal di channel Youtube kami misi untuk menyebarkan konten positif yang mengedepankan nilai-nilai independensi, toleransi, dan partisipasi terus berusaha diwujudkan refleksi atas situasi hari-hari ini apa yang bisa dipelajari dari wabah corona ini yang jelas pandemi ini telah menyadarkan kita bahwa setiap tindakan yang kita lakukan bisa berdampak pada sesama kita bisa ambil bagian untuk terus bergerak, bahu-membahu, menuju tatanan kehidupan normal baru solidaritas menjadi kunci untuk melewati pandemi corona saling menguatkan bersama-sama dan sekali lagi tak ada tempat bagi ekstremisme perbedaan itu menyatukan saatnya kita mengencangkan tali persaudaraan saya ingat pesan Nabi Quresh yang selalu saya berusaha camkan kemanusiaan mendahului keberagamaan hei, apa nih pesawat? oh, pertanyaan nomor satu apa yang membuat kamu ingin terlibat di Youtube Creator for Change dan pesan yang ingin disampaikan? dan mengapa memilih isu ini? dengan bergabung di Creator for Change harapannya semakin banyak orang yang mendapatkan konten yang kita coba bagikan dari perspektif menjadi manusia gitu kenapa cyberbullying? karena ngerasanya bahwa semakin kesini ya isu ini udah semakin penting untuk dibicarakan bagaimana cyberbullying nge-trigger orang untuk bunuh diri dan berpengaruh ke kesehatan mental seseorang sih apa langkah konkret kamu dalam menyebarkan konten-konten positif? mungkin dampaknya lebih kayak berasa banget ketika ada orang yang DM ke kita bilang mas terima kasih karena kontennya saya gak jadi bunuh diri bahkan lewat konten kami terbentuk sebuah group dengan penghidap halifai aktif di seluruh Indonesia jadi kedepannya kita memang pengen lebih banyak lagi memberikan impact-impact kecil dengan harapan semakin besar impact kecil yang bisa kita berikan apa yang membuat kamu ingin terlibat youtube content creator for change dan pesan yang ingin disampaikan yang membuat kita ingin terlibat youtube content creator for change jelas-jelas karena content creator for change ini creators for change ini selalu konten-konten yang positif kita bisa membuktikan kalau di Indonesia itu bukan cuma konten-konten negatif yang meledak atau dilihat orang-orang apa saja yang bisa dipelajari dari corona hari ini dan bagaimana isu yang diusung relate juga disuarakan di tengah wabah corona justru menurut gue isu cyberbullying di wabah corona ini sangat penting karena dengan adanya berbagai macam beda pendapat tentang PSBB tentang stay at home tentang quarantine sisi A ngina-ngina sisi B sisi B ngina-ngina sisi A ada sisi C juga pokoknya justru inilah di saat kita belajar untuk berdamai dan tidak cyberbullying semoga orang juga belajar dari pesan video kita nih ya oke ini Kak Jun jawab ya hal baik apa yang kamu dapatkan setelah terpilih sebagai ambassador di creator for change oh banyak pertama kita jadi kenal semua ambasador dari seluruh dunia bisa tukeran ide ngobrol-ngobrol asik banget sama setelah kita ketemu Nadiemak Karim Kak Ajo jadi yakin bahwa pendidikan Indonesia itu mengarah ke arah critical thinking dan bukan cuma menghafal sekarang Anelvie akan lempar ini ke yang berikutnya oke oke lanjut aja Ajo yang pertama youtube content creators for change dan pesan yang ingin disampaikan mengapa memilih isu ini juga kaitan isu tersebut dengan situasi hari-hari ini oke jadi isu yang aku ambil yaitu revenge porn kenapa aku memilih isu ini karena ini adalah sesuatu yang sering banget ternyata terjadi di kehidupan kita sehari-hari sebagai millenials gitu cuman banyak korban yang gak berani bersuara dan gak berani mengangkat hal ini ke permukaan jadi harapan aku pertama untuk kita semua para generasi milenial yang sering sekali menggunakan sosial media untuk lebih berhati-hati dalam membagikan foto dan informasi-informasi pribadi maupun publik yang di-share ke sosmed terus untuk masyarakat juga supaya tidak memberikan stigma gitu terhadap para korban karena korban adalah korban bukan mereka penjahatnya gitu dan kepada para pelaku juga supaya kalian tahu bahwa ini adalah suatu tindakan yang dapat dikenai hukum gitu ini adalah suatu tindakan pidana karena diatur dalam UU ITE yang kedua langkah konkret dalam menyebarkan konten-konten positif well pastinya sebagai konten kreator ya kita lebih banyak membuat konten yang sifatnya itu mengedukasi pesan yang ingin disampaikan kepada orang-orang yang ingin jadi konten kreator pesannya sederhana gunakanlah kekuatan suara kalian sepositif mungkin untuk ikut serta membantu mengatasi permasalahan sosial yang ada di Indonesia dari adanya bahaya akan cyberbullying, ujaran kebencian, atau bahkan ekstremisme dengan meningkatkan rasa toleransi dan empati yang tinggi viral boleh tapi harus tetap positif contoh yang bisa dipelajari dari adanya YouTube Creators for Change YouTube Creators for Change adalah inisiatif global YouTube yang kami dirikan untuk meng-highlight teman-teman kreator atau YouTuber yang inspiratif dimana mereka menggunakan platform YouTube untuk mendorong diskusi yang positif dan konstruktif dari tahun 2017 ada sekitar 13 ambasador dan juga fellow YouTube Creators for Change di Indonesia yang telah mendapatkan bantuan dan dukungan dari YouTube untuk membuat meaningful impactful project jadi impactful project disini bisa dibilang seperti video konten yang menginspirasi teman-teman, masyarakat baik itu dari topik akan bahayanya ujaran kebencian, cyberbullying, ekstremisme dan semua video-video konkretnya itu teman-teman bisa langsung lihat aja di YouTube ketik Creators for Change dan kita lihat video-video dari teman-teman yang sudah membuat mengapa tertarik bergabung dengan YouTube Content Creators for Change dan apa goal, tujuan, target yang diinginkan dari program ini UNDP memang bangga jadi mitra program ini karena kami selalu mencari cara untuk menciptakan perubahan sosial untuk masa depan yang lebih damai Jelas hidup dalam dunia digital masa ini telah membuka banyak peluang baru untuk mencapai pembangunan yang lebih damai program ini pengemitraan antara UNDP, Google, Uni Eropa, LSM lokal dan kreator daring muda akan memberikan kontribusi untuk tujuan kita semua yaitu menentang kebencian Pertanyaan kedua, one view can change satu penonton dapat membawa perubahan, perubahan seperti apa yang diharapkan dan memang one view can change dan saya tahu program ini akan bergabung dengan jarikan video yang dibuat sebagai bagian program Creator for Change yang masing-masing memiliki kekuatan untuk menjangkau pemirsa baru jadi UNDP berahap untuk kemendingankan kesadaran terhadap faktor-faktor yang mendorong konflik-konflik antara komunitas seperti rasisme, penindasan, ketidaksetaraan, gender dan semua macam toleransi dan kebencian selamat menikmati Why is the European Union interested in joining YouTube Content Creator for Change and what are the desired goals or targets of this program? Well, we see that internet is a fantastic thing, it's a space of freedom of expression but in Europe, just like in Indonesia and Southeast Asia we see also that internet can lead to expression of intolerance of stigmatization against vulnerable communities of incitement to hatred and violence so that's why we are so interested to partner with the United Nations Development Programme in supporting young talented video creators of Indonesia to offer to their 7 million subscribers a message of empathy, of tolerance One view may change, one audience can bring change what is the European Union expecting from this movement? Well, exactly as the question says one view may change, one audience may change those four Indonesian video creators have access to more than 7 million subscribers their talent, their creativity, at the service of bringing a message of empathy a message of tolerance, addressing key issues like stigmatization of vulnerable groups gender violence, violence extremism and so what we do expect is to have an effective counter-narrative to bullying online, to incitement, to hatred and violence online and we really trust that this project can achieve significant results in that respect Eh, kalian pernah buat video juga kan untuk konten Creator Change ini? Ya bener Mbak Nana, kita punya film pendek tentang cyberbullying yang akan tayang di channel YouTube Menjadi Manusia Jangan lupa nonton ya Nonton juga ya di channel kami, Skinny Indonesian 24 Itu dia, itu dia Aku juga bikin lho video YouTube Creators for Change di channel aku Jadi temen-temen jangan lupa nonton juga ya Jangan lupa nonton juga di channel YouTube Najwa Syihab ya Dadah! Syihab ya 95